Hai guys, selamat datang kembali lagi di channel Venance19 Di video kali ini, Venance19 akan membagikan 2 shaders terbaik yang ada di MCPE Yang dimana akhirnya aja udah realistik kayak di MC Java, men Bam! Let's go guys, lihat guys tuh, sangat realistik temen-temen ya Yang kedua, memiliki sunset atau sunrise atau sekayang sangat indah, bos Wow, keren banget ya guys ya sunrise-nya Dan yang paling penting shadernya itu udah realistik dimanapun dan kapanpun cuy Jadi tunggu apa lagi, kalian bisa aja langsung like video ini dan share video ini ya guys ya So, enjoy this video Oke, selamat datang di Minecraft versi 1.18.2 temen-temen ya Disini kalau kalian mau update Minecraft kalian, kalian bisa aja langsung update Minecraft kalian Hanya di Instagramnya at VekuShop cuy Karena terpercaya dan aman temen-temen ya Langsung aja kalian beli Minecraft di Instagram at VekuShop Oke, untuk shader yang pertama yaitu adalah no-name shader Disini untuk twitternya atau pembuatnya yaitu adalah hamzr212 temen-temen ya Waduh temennya, 212 udah kayak ini anjir udah kayak on mask ya guys ya Oke, jadi itu adalah shadernya Sekarang kita bakal coba aja langsung ngete shadernya di my route Dan selamat datang di shadernya Kalau kalian bisa lihat aja disini untuk airnya sangat realistik ya guys ya Waduh keren banget ya guys ya Oke selamat datang di shadernya temen-temen Ya disini kalau kalian bisa lihat aja untuk pertama-tama tuh disini untuk airnya sangat realistik dan sangat keren Dan juga disini untuk shadernya itu nih Kalau kita ke dalam air seperti ini temen-temen ya Nah ini adalah keadaan di dalam airnya ya guys ya tuh Di atasnya udah kayak gini tapi disini tidak ada kayak semacam yang goyang-goyang gitu di dalam airnya Kayaknya kita disini bakal coba ambil dulu aja untuk kayak semacam Bentar ya guys ya bentar Kita bakal coba ambil aja disini Untuk sama yang namanya itu adalah siletern coy Kita bakal coba ambil siletern Kita bakal coba ambil torch juga temen-temen Nah disini kita bakal coba ambil torch Yang terakhir kita bakal coba ambil sama yang namanya itu adalah glowstone Oke Nah kita bakal coba pasang-pasang aja dulu disini untuk beberapa ya guys ya Nah jadi pada saat di luar airnya itu seperti ini temen-temennya Disini untuk ke dalam airnya sangat amat realistik dan kece gitu ya guys ya Waduh keren banget temen-temen ya Selanjutnya temen-temen disini kita bakal coba aja tes di goanya temen-temennya Disini kita bakal coba tes di goanya Di goanya itu seperti apa coy Oh iya by the way disini tuh udah goyang-goyang juga temen-temennya Disini kalau kalian bisa lihat aja udah goyang-goyang juga untuk semuanya Ya guys ya mulai di daunannya juga udah goyang Dan juga disini kalau kalian bisa lihat aja untuk tekstur awannya itu dan ya kayak gini tuh Tekstur awannya tuh kayak gini ya guys ya Gak ada awan-awannya tapi disini tuh ada kayak semacam ini guys Ada apa namanya tuh kayak silhuwet-silhuwet dari si mataharinya cuy Jadi lebih realistik gitu temen-temennya Oke disini kita bakal coba aja langsung ganti ke mode sunrise temen-temennya Disini kita bakal coba aja mode sunrise Dan kita bakal coba aja langsung sunrise gini dan oh my gosh Wait 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 coy Wait man chill Jadi gini bagi kalian yang mau beli minecraft PE original giveaway store Dengan harinya 20 ribu Kalian bisa aja langsung beli di instagramnya Disana itu sudah terpercaya dan aman loh Udah banyak testimoninya kok Disana juga banyak item lain Seperti minecraft windows 10 Java Sampai rain plus pun ada Harganya juga murah-murah kok So kalian bisa aja langsung cek instagramnya at photoshop Oke sunrisenya seperti ini Kita bakal coba aja langsung liat dulu ya guys ya Untuk sunrisenya Oh shiit Liat guys tuh Kayak Wow Keren banget ya guys ya sunrisenya Udah kayak gerhana temen-temennya Waduh keren banget coy Gege ya guys ya Jadi untuk sunrise ataupun Ininya sama aja sih temen-temennya Mau sunrise Mau sunset sama aja cuy Sebenernya itu tuh ya guys ya Gak ada beda-bedanya Dan sekarang kita bakal coba Ubah jadi mode malam hari Nice Kita sudah mode midnight Dan ya Jadi ini adalah pada Sama mode midnightnya Untuk keadaan Bulannya seperti itu Dan keadaan disini Untuk pencahayaannya guys Liat guys tuh Pencahayaannya seperti ini temen-temennya Disini untuk pencahayaannya Sangat kece banget Temen-temennya Waduh keren lah Jadi ini saya kasih nilai Untuk shadernya itu Adalah 8 per 10 Temen-temennya 8 per 10 cuy Disini untuk shadernya Karena ya disini Untuk airnya sangat realistik Dan sangat keren Temen-temennya Gitu coy Nah selanjutnya disini Kita bakal coba aja Langsung masuk Sama yang namanya Nether temen-temennya Disini kita bakal Coba masuk ke nether ya guys ya Dan selamat datang Kedalam nethernya coy Disini tuh nethernya Sangat takut banget ya guys Liat guys tuh Disini udah apa ya Merah-merah banget gitu Gak terang coy Udah kayak di neraka beneran Waduh ya guys ya Ini kalian diazap temen-temennya Waduh coy Jadi ini datang untuk nethernya Sangat gelap dan sangat creepy Seperti itu ya guys ya So Kita disini bakal coba aja Langsung lanjut ke shadernya Shaders yang kedua Let's go And please welcome Shaders yang kedua VBIC shader versi 1.0 Hai Disini untuk shad brightnessnya Kalian bisa aja langsung Atur ke 100 Untuk menampilkan sebuah shader Yang sangat GG gaming temen-temen Ya kita bakal coba aja ke video Brightness ke 100-100 Let's go Dan ini adalah tampilan Untuk shadernya temen-temen ya Bam Let's go guys Liat guys tuh Sangat realistik temen-temennya Waduh keren banget ya guys ya Kece gitu ya guys ya Disini Pertama-tama disitu Ada pantulan dari mataharinya temen-temen Disini kalau kalian bisa lihat aja Ada pantulan dari mataharinya Yang membuat Minecraft kalian itu Menjadi lebih Wayau-wayau gitu ya guys ya Lebih waduh-waduh Lebih kece gitu ya guys ya Dan selanjutnya disini Kalau kalian bisa lihat aja Untuk tekstur dari langitnya Disini untuk awannya bergerak Temen-temennya disini Untuk awannya bergerak Kece banget cuy Waduh keren kapan lagi Cobain shadernya kayak gini Let's go ya guys ya Dan juga disini tuh Untuk pada saat kalian masuk ke dalam hutannya Seperti ini temen-temen Disini udah ada bayangan juga Dan bayangannya bisa kalian pake gitu ya guys Bayangannya sangat kece banget gitu ya guys Jadi ini tuh kayak Kayak gak main Minecraft Java gitu cuy Eh kayak gak main Minecraft Maksudnya Kayak kita tuh lagi gak main di Minecraft PE Kayak lagi main di Minecraft Java Temen-temen Jadi kayak lebih realistik gitu cuy Dan lebih keren gitu ya guys ya Waduh temen-temen ya Kalau kalian pake shader ini Langsung temen-temen Kalian bakal iri ya guys ya Bakal iri cuy Jadi kalian bisa aja langsung Pamer-pamerin shader ini Ke temen-temen kalian gitu cuy Lebih kece Gia guys ya Oke disini kita bakal Coba aja liat dari sunsetnya Temen-temen Disini kita bakal coba melihat Sunsetnya seperti apa Oke ya sunsetnya Ya Disini untuk sunsetnya Sangat kurang Temen-temen ya Disini untuk sunsetnya Sangat kurang Karena ya Cumber gini doang cuy Tuh Sunsetnya gini doang ya Guys ya agak-agak kurang Tapi ya gak apa-apa lah Gak apa-apa Santui lah Karena disini Kelebihannya itu di air Sama di langitnya temen-temennya Tapi disini untuk sunsetnya Agak kurang Ya no problem ya guys ya Gak ada masalah sama sekali lah Ya boleh lah Boleh-boleh-boleh Selanjutnya disini Kita bakal coba midnightnya Midnightnya kita bakal coba lihat Dan pada saat midnightnya Seperti ini ya guys ya Pada saat bulan Purnamanya Seperti itu Coo Lihat ya situ Keren banget gitu ya guys ya Pada saat bulan Purnamanya Kece cuy Kege ya guys ya Dan kita bakal coba Pasang torchnya Oke jadi disini Untuk pencahayaannya Agak minus juga Disini untuk pencahayaannya Saya kasih nilai 7 ya guys ya Kayak saya kasih nilai 7 Untuk shader sebelumnya Saya kasih nilai 8 Temen-temennya Untuk pencahayaannya Seperti ini Temen-temen disini Untuk pencahayaannya Sangat agak kurang sih Sangat disayangkan sih temen-temennya Karena kurang-kurang Kurang terang gitu cuy Oke selanjutnya disini Kita bakal coba aja Langsung masuk lagi Ke nether update Kita bakal coba lihat Disini nethernya Oh kayaknya Kayaknya nethernya bakal gelap banget Kayaknya disini Nethernya bakal gelap banget gitu cuy Jadi kita bakal Coba aja langsung Pasang glowstone Eh gak glowstone Disini bakal coba aja Langsung masuk ke nether Temen-temen ya Let's go Dan ternyata Di nethernya itu Lebih ringan Tapi disini tuh gelap gitu loh Jadi Kayak gimana ya Disini tuh di nethernya ringan Tapi gelap gitu Jadi ya agak Agak kurang gitu Agak minus ya guys ya Tapi ya Aku kasih nilai berapa ya Untuk nethernya temen-temen ya Disini untuk nethernya Saya kasih nilai Ya 8 sih Gak apa-apa sih 8 ya guys ya Karena kalo misalnya nilainya 9 itu Pasti terang cuy Terang cuy Ini agak gelap-gelap gini cuy Jadi kita tuh mau mining Atau mau nyari-nyari bahan Itu susah ya guys Kalau nyari resource di nether Jadi ya seperti itulah Untuk shaders pertama dan shaders kedua Kalo misalnya kalian suka dengan shaders pertama dan kedua Kalian bisa aja langsung like video ini Dan share video ini cuy So mungkin video yang segini saja Misalnya tembus 300 like lagi Saya bakal cari shaders-shaders yang terbaik cuy Selamat berhormat Bye-bye guys Matane Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax